Partai Demokrat mengaku dibaksa menerima keputusan Anies Baswedan terkait Jawa Pres yang akan mendampinginya di koalisi perubahan nanti. Demokrat juga telah mengonfirmasi Anies Baswedan soal duet dengan Caimin, sehingga Demokrat mengaku seperti dibaksa menerima duet Anies Caimin. Diketahui Partai Demokrat telah menggelar rapat di JKS Jawa Barat pada hari ini dan digelar majelis tinggi partai secara tertutup. Informasi yang beredar menyebutkan rapat tersebut digelar sejak siang tadi di JKS Bogor, Jawa Barat, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkediaman di JKS. Anggota Majelis Tinggi DPP Demokrat Syarif Hasan juga mengonfirmasi rapat tersebut. Syarif Hasan hadir langsung dalam rapat. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifqi Harsya menyebut bahwa Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan telah mengkhianati semangat perubahan dan piagam koalisi perubahan untuk persatuan yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Dalam pernyataan Persekjen Partai Demokrat tertanggal 31 Agustus 2023 mengatakan bahwa Partai Demokrat pada 30 Agustus kemarin mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdam dan PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Mohaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.